Saudara Polista Bayumas menangkap ayah kandung dari saksi korban berinisial E di wilayah kejamatan Purwokerto Selatan. Penangkapan ini diharapkan bisa memperjelas kasus penemuan empat kerangka bayi di pekarangan warga. Penangkapan ayah kandung saksi E diharapkan memperjelas motif adanya kerangka bayi yang terkubur tak wajar di pekarangan warga Bayumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi telah menahan E dan ditetapkan menjadi saksi korban. Saat diperiksa, E mengakui sebagai pemilik kerangka-kerangka bayi yang terkubur di pekarangan itu. Untuk pentahui perkembangan kasus penemuan empat kerangka bayi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko di Mapolresta, Banyumas, Jawa Tengah. Bayu sudah berapa tersangka yang saat ini ditetapkan oleh polisi? Selamat siang Juno dan juga saudara. Sehingga saat ini, Polresta Banyumas masih belum menetapkan tersangka dari kasus temuan empat kerangka bayi yang terkubur secara tidak wajar di pekarangan warga. Karena saat ini pelaku, yang terduga pelaku, baru saat ini ditangkap, saudara. Sehingga polisi masih terus melakukan pemeriksaan dan belum menetapkan tersangka dari kasus ini, Juno. Ya Bayu, untuk saat ini apakah ada pemeriksaan sementara dan apa dugaan motif dari temuan empat kerangka bayi ini? Dari informasi terkini, kami belum mendapatkan informasi tentang motif dan juga modus atas kasus ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Bayu Sasongko dari Mapolresta, Banyumas, Jawa Tengah.